Desak Kenaikan Tarif Penyeberangan Pelabuhan Merak Bakauheni Operator Kapal Geruduk Kantor BPTD Banten Operator dan pengusaha di Pelabuhan Merak menggelar aksi unjuk rasa mendesak Kementerian Perhubungan agar segera menetapkan wacana kenaikan tarif penyeberangan Pelabuhan Merak Bakauheni imbas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Unjuk rasa ini digelar jajaran gabungan pengusaha nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP dan Indonesian National Ferry Owner Association Infa Merak di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 8 Banten, Selasa, 20 September 2022. Ketua DPC GAPASDAP Merak Togar Napitupulu mengatakan aksi unjuk rasa itu sebagai upaya pihaknya mendorong dan menyampaikan aspirasi agar kenaikan tarif penyeberangan Pelabuhan Merak Bakauheni segera dinaikan. Sebab pengusaha kapal saat ini merugi akibat naiknya harga BBM. Ini lantaran sejak naiknya harga bahan bakar hingga kini kenaikan tarif penyeberangan Merak Bakauheni belum juga naik. Sementara itu, Kepala BPTD Wilayah 8 Banten Hanjar, Dwi Antoro, menyatakan pihaknya menyerap aspirasi para pelaku operator kapal terkait kenaikan tarif penyeberangan Pelabuhan Merak Bakauheni tersebut. Terkait kenaikan tarif itu sementara ini masih disusun oleh Kementerian Perhubungan. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi para operator kapal tersebut ke Kementerian Perhubungan secepatnya di Jakarta. Banten News melaporkan dari Kota Cilegon.